Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat ekselen semuanya Pada video kali ini kita akan membahas tentang materi suku banyak Karena dari kemarin itu banyak sekali DM yang masuk ke saya Supaya saya membahas tentang suku banyak Nanti kita akan bahas tentang pengertian suku banyak Kemudian operasi-operasi pada suku banyak Kemudian nanti ada juga kesamaan pada suku banyak Supaya kalian memang betul-betul paham konsep daripada suku banyak tersebut Nah namun sebelum kita lanjutkan Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe Kemudian like dan share video ini ke teman-teman kalian Dan yang paling penting adalah Nyalakan tombol loncengnya Supaya nanti setiap ada video baru yang di upload Nah kamu akan secara langsung mendapatkan pemberitahuannya Oke kita langsung ke materinya Itu adalah suku banyak Jadi suku banyak itu sendiri Sering juga disebut sebagai polinomial Jadi karena dia banyak Nah poli itu kan artinya banyak gitu ya Maka polinomial itu artinya adalah suku banyak Nah suku banyak itu sendiri adalah suatu sistem persamaan Dengan pangkat tertingginya itu lebih besar dari dua Nah dimana bentuk umumnya disini Itu adalah ANX pangkat N ditambah AN kurang 1 X pangkat N kurang 1 ditambah AN kurang 2 X pangkat N dikurang 2 Ditambah A1X Nah sampai ke A0 ya Ini konstanta ya A0 ya Oke untuk penjelasannya disini N itu adalah pangkat tertinggi dalam suatu suku banyak Jadi sering disebut juga sebagai derajat Nah N disini ya Nah ini sering juga disebut sebagai derajat Ini juga derajat ya Nah N itu Kalau N disini ini adalah derajat yang paling tinggi Atau pangkat tertingginya Kemudian ada lagi variabel Nah disini variabelnya adalah variabel X Nah jadi variabel itu kan sebenarnya adalah suatu bilangan ya Suatu bilangan yang dimisalkan dengan simbol ya Atau dimisalkan dengan huruf gitu ya Kemudian ada lagi koefisien Nah disini katanya koefisien seperti AN Kemudian AN kurang 1 Disini ada AN kurang 2 A1 disini A1 ya Kalau ini bukan koefisien ya Ini namanya adalah konstanta ya Atau pembagi suku tetapnya Nah seperti itu A1 semuanya itu adalah koefisien Jadi definisi koefisien itu adalah bilangan Kalau disini katanya bilangan yang mengikuti variabel Kalau saya lebih mudah mengingatnya itu adalah Koefisien itu adalah bilangan yang selalu lengket dengan variabelnya Misalnya 2X Berarti koefisiennya adalah 2 untuk variabel X Nah seperti itu ya Nah sekarang untuk lebih jelasnya kita lihat untuk contoh soalnya Misalkan saya punya persamaan X ditambah 3 Nah misalnya seperti itu ya Saya punya persamaan X ditambah 3 Sama dengan 4 Nah kita lihat pangkat tertingginya Pangkat maksudnya pangkat tertinggi untuk variabelnya Karena variabelnya X disini Pangkat tertingginya adalah 1 Maka X tambah 3 Karena memuat variabel dengan pangkat tertingginya 1 Ini kita menyebutnya dengan persamaan liner Jadi sebenarnya persamaan liner itu adalah persamaan pangkat 1 gitu ya Atau persamaan garis lurus juga bisa Persamaan liner persamaan yang variabelnya berpangkat 1 Atau persamaan pangkat 1 Nah kemudian kalau saya punya lagi X kuadrat Ditambah 3X Misalnya ditambahkan 6 sama dengan 0 Kita cek disini Kita lihat ya disini ada variabel X Disini juga ada variabel X Tapi yang kita lihat adalah variabel yang memuat pangkat tertingginya Ternyata dia memuat pangkat tertingginya itu adalah 2 Karena dia memuat pangkat tertingginya adalah 2 Kita menyebutnya sebagai persamaan liner Nah jadi kalau dia pangkat 2 Nyebutnya persamaan liner Kalau dia pangkat 1 berarti dia adalah persamaan Maksudnya bukan persamaan liner ya Persamaan kuadrat maksudnya Jadi kalau dia pangkat 2 Itu kita menyebutnya adalah persamaan kuadrat Oke Jadi kalau pangkat 1 persamaan liner Kalau pangkat 2 persamaan kuadrat Nah bagaimana kalau variabelnya atau Xnya itu Pangkat tertingginya adalah 3 Nah misalnya X pangkat 3 ditambah 5X kuadrat Ditambah 6X Sama dengan Misalnya lagi ditambah lagi ya Misalnya ditambah 7 Misalnya sama dengan 0 Nah kita lihat disini pangkat tertinggi Xnya itu adalah 3 Berarti kalau ditanya derajatnya Derajatnya itu adalah 3 Karena definisi derajat itu adalah pangkat tertinggi Nah karena pangkat tertingginya adalah 3 Maka kita menyebutnya ini sebagai suku banyak Atau polinom Atau polinomial Boleh juga gitu ya Atau contoh yang lainnya 3X pangkat 4 ditambah 6X pangkat 3 Ditambah 6X ditambah 8 Sama dengan 0 Misalnya Nah kita cek lagi disini Variabelnya memuat pangkat tertingginya Atau derajatnya itu adalah 4 Karena derajatnya ini 3 dan 4 itu kan semuanya besar dari 2 ya Karena derajatnya 4 dan 4 itu besar dari 2 Maka ini juga kita sebut sebagai persamaan Suku Suku banyak Nah jadi sangat gampang sekali ya Sahabat ekselen semuanya Membedakan antara persamaan linear Persamaan kwadrat Dan persamaan suku banyak Kesimpulannya yang bisa kita tarik adalah Jika X-nya berpangkat 1 Maka dia kita sebut dengan persamaan linear Kalau X-nya Pangkat tertingginya adalah 2 Maka kita menyebutnya sebagai persamaan kwadrat Nah jika X-nya Pangkat tertingginya itu sudah lebih dari 2 Maka kita menyebutnya sebagai persamaan suku banyak Nah bagaimana sahabat ekselen Semoga paham ya Kita lanjut Terima kasih